Intro 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 Pagi 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 Oke Umar Ada sesuatu yang ingin nak dikongsikan Mungkin kamu punya Explanasi Pada modul ini Sila Umar Ya sebelum kita ke modul Coach Bram Mungkin kita bisa bahaskan sedikit tentang Persoalan yang orang ada Dalam pemikiran mereka Eh resesi tahun depan gimana Jadi teman-teman Kita udah melalui resesi Sejak dari tahun 1930-an Tiap-tiap 10 tahun Ada resesi itu Kebiasaan Ya Ada habit Ya Ada pattern Yang kita mungkin ingat adalah 1998 Yang kita mungkin ingat lagi 2007-2008 Yang kita mungkin ingat lagi 2018-17 Dan kemudian Yang paling besar Yang paling jelek COVID-19 Jadi teman-teman Apabila Kita melalui Sesuatu Kesusahan Apabila kita drop Apabila kita jatuh Apabila kita fall Kita seperti bola Apa yang berlaku teman-teman Bola pasti akan jatuh Tetapi apabila dia jatuh Dia akan Naik balik Lebih tinggi Ho Teman-teman Kita melalui Waktu di mana Kita ada banyak Persoalan Resesi Bagaimanakah salesforceku Bagaimanakah Perusahaanku Bagaimanakah Salesku Pada tahun hadapan Teman-teman Ada dua Jenis salespeople Yang pertama Dia ke jendela Pada waktu pagi Dan di jendela Dia melihat Waduh Ada angin badai Hari ini Aku gak bisa keluar Aku gak bisa kemana-mana Aku gak bisa buat jualan hari ini Leader aku juga pasti akan paham Perusahaan aku pasti akan paham Karena angin badai Tetapi ada salesperson Jenis yang kedua Mereka melihat di luar jendela Angin badai Yes Inilah peluang aku Pasti Teman-teman yang lain Salespeople yang lain Pasti Tidak akan keluar Pasti Mereka gak akan ketemu Sama klien Sama pelanggan Sama customer Pasti Hanya aku Di luar sana Dan dia pasti akan keluar Teman-teman Dan mencari bisnis Dia pasti akan keluar Teman-teman Dan buat yang terbaik Pada hari itu Soalan Salesforce anda Apakah mereka Jenis Salespeople yang pertama Apa yang kedua Tulis dalam chat Tulis Kebanyakan salesperson anda Adakah mereka yang pertama Apa yang kedua Yang satu juga ada Yang dua juga ada Ya benar Ramainya yang nomor satu Yang nomor dua itu gak ramai Gak banyak orang-orang Kayak yang nomor dua Mungkin anda punya Seorang dua gitu Tetapi sekebanyakan Salesforce kamu mungkin Nomor satu Jadi apakah tugas kita Sebagai leader Apakah tugas kita Sebagai salesperson Tugas kita adalah Untuk membawa Teman-teman kita Salesforce kita Tiap-tiap daripada mereka Untuk menjadi nomor dua Tetapi bagaimana Itulah soalannya Bagaimana Pada waktu resesi Apa yang berlaku Kerana orang bilang Mungkin tahun 2023 Akan resesi Mungkin Rusia Dan Amerika Akan perang Dan akan ada efek Keseluruh dunia Dan teman-teman Kita lihat Yang paling bahaya Yang mungkin berlaku Katakanlah Tahun 2023 Kiamat Sekalipun Teman-teman Kiamat Sekalipun Teman-teman Apakah tugas kita Adakah tugas kita Untuk takut Kiamat Ataupun takut perang Ataupun takut resesi Adakah kita Patut tinggal di rumah Kerana di luar Ada angin badai Dan kita Enggak buat Apa-apa Apa adakah Tugasan kita Untuk Teruskan Menanam Pokok Yang kita udah Niat untuk Tanamkan Walaupun Di hadapan kita Adalah Kita melihat kiamat Itu hadis teman-teman Teruskan menanam Pokok kamu Walaupun di hadapan kamu Kiamat Isi teman-teman Begitu juga dengan kita Pada waktu resesi Kita mempunyai dua pilihan Pilihan yang pertama Kita bisa Fight Or flight Fight itu Berjuang Flight itu Lari Ataupun gak buat Apa-apa So isi teman-teman Pada waktu sekarang Waktu sekarang Adalah waktu dimana Kita harus Fokus 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 pada apa teman-teman Fokus Fokus Untuk ubah Apa yang Kita bisa Ubah Fokus Pada apa yang Kita ada kuasa Keatasnya Fokus Kepada apa yang Bisa kita Usain Dan Walaupun Kemungkinan resesi Tetapi Itu bukan Urusan kita Kenapa Karena kalau Kita ambil sebagai Urusan kita Maka Kita gak Bisa kemana-mana Gak bisa Mengapa-apa Jadi teman-teman Kerja kita adalah Fokus Kepada Apa yang Kita bisa ubah Dan jangan Fikir Tentang apa yang Gak bisa diubah Yes Kita harus Letak strategi Kita harus Ada action plan Kita harus pastikan Kita masih relevant Walaupun Resesi Tetapi Jangan jadikannya Fokus utama kita Takut Jadi kita jadikan Fokus utama kita adalah Bagaimana Kita menjadi Resesi Proof Walaupun Resesi Tetapi kita Masih Bisa meningkatkan Jualan Pada waktu Covid Waktu yang paling jelek Bukan sahaja Resesi Tetapi orang gak bisa Keluar daripada Rumah Jalan-jalan kosong Gak ada macet Lagi Pada ketika itu Ada dua Jenis Perusahaan Jenis perusahaan Yang pertama Teman-teman Jenis perusahaan Yang gimana Yang mereka Bankrupsi Yang mereka gak bisa Ada apa-apa Transaksi Sewaktu Covid Tetapi ada Perusahaan Jenis yang kedua Mungkin kamu Mempunyai perusahaan Jenis yang kedua ini Apa yang telah Mereka lakukan Teman-teman Mereka telah Pivot Pivot itu apa ya Pivot itu adalah Ubah haluan mereka Ubah cara Jualan mereka Mereka telah Pindahkan cara jualan mereka Kepada Cara yang bisa Orang beli Kebanyakan telah Pindah online Dan pada ketika itu Saya bangat Berusaha All the time Buat program online Segini untuk Bantu perusahaan Pindahkan perusahaan Mereka online Dan pada ketika itu Teman-teman Saya mempunyai Perusahaan yang telah Join saya punya program Yang dimana mereka Telah mendapat Jualan sebanyak 300% Berbanding Dengan sebelum Covid Jadi sewaktu Covid Bisnes mereka Telah Pivot dan Mereka telah mendapat Untung yang lebih Yang gede Yang tak pernah mereka Rasai Wah Jadi Resesi sekali lagi Apakah Kita akan Pivot Apakah kita akan Mengubah Kita punya strategi Apakah kita Akan menggunakan Resesi ini Untuk Kejayaan Ataupun Akan kita takut Dan kita akan Bankrupsi Jadi itu saja Pilihan kita Saya mau ceritakan Satu cerita Seorang Pemilik pabrik Di Bandung Pada suatu hari General Manager nya Dia merasakan Indonesia gak cukup Gede buat dia Pabriknya udah gede Dia mau ekspor Sepatunya Ke negara yang baru Dia memikirkan Negara mana Mungkin Amerika Syarikat Mungkin Eropah Mungkin China Tapi China punya banyak Pabrik Amerika Mungkin Kualitas mereka Lebih bagus Mungkin Eropah Mungkin mereka gak suka Sepatu kayak kita Mungkin mereka suka Sepatu yang jenis Itali Kemana Kemana Aku mau ekspor Sepatu aku ni Kemudian dia dapat Satu akal Satu idea Afrika Teman-teman Ini orang Indonesia ni Dan Dia mau ekspor Sepatunya ke Afrika Jadi dia ambil Salah seorang Daripada Salespeople dia Dia bilang Aku mau hantar kamu Ke Afrika Nanti disana Aku mau kamu Selidik Kaji Gimana kita bisa jual Sepatu-sepatu kita Di Afrika Disana Satu negara yang begitu Besar Begitu gede Aku mau kita Jadi penjual utama Sepatu di Afrika Baik bos Siap bos Dia telah naik pesawat Dan turun di Afrika Apabila sampainya teman-teman Ke Afrika Dia keluar daripada bandara Dia melihat Semua orang Gak pakai sepatu Waduh Gimana mau jual Kalau orang gak bisa pakai sepatu Dia cari telepon Dia call Bos Bos Di Afrika gak ada orang pakai sepatu Gak bisa jual sepatu di Afrika Bos Bos Aku mau pulang Bos Dan dia telah pulang Ke Indonesia Pengusaha ini memikirkan Gimana Aku tetap mau jual di Afrika Aku gak bisa menerima kekalahan Kegagalan segini Dia cari seorang lagi Top salesnya Dia bilang Aku udah hantar orang Tapi aku mau kamu Aku mau kamu Yang buka market Di Afrika buat aku Jadi aku mau hantar Aku mau kirim kamu ke Afrika Dan kamu tolong jual Sepatu di sana Jadi salesperson yang kedua ini Dia telah naik Pesawat Turun di bandara Keluar daripada bandara Dia melihat gak ada orang pakai sepatu Waduh Dia langsung masuk ke dalam bandara Dia cari telepon Dia call Bos Bos Tolong hantar 10 kontenar sepatu Ke Afrika Kenapa Karena disini gak ada orang pakai sepatu Aku mau jual kepada seluruh negara Hohohohohohohohoho Teman teman Soalan buat kalian Seorang daripada salesperson itu Melihat tantangan Dia melihat ketidakbolehan Dia melihat kegagalan Di Afrika Tapi Salesperson yang kedua Dia melihat peluang Dia melihat kejayaan Dia melihat visi Masa akan datang Teman-teman Soalan Adakah kamu pengusaha Yang mencari tantangan Kegagalan Apakah anda pengusaha Yang mencari peluang Dalam setiap situasi Dalam setiap Yang datang di hadapan anda Anda mencari tantangan Apa peluang Tulis dalam komentar Tantangan apa peluang Tulis dalam komentar Silahkan tulis Yes Alright teman-teman Ada kebanyakan Memilih peluang 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 Ada juga yang memilih tantangan So teman-teman Jawapan saya adalah Tiap-tiap tantangan Mempunyai peluang Yang gede Jadi teman-teman Kalau anda Mau perusahaan anda Dalam resesi Akan datang Makanya kita harus Mencari tiap tantangan Yang menjadi peluang Kepada kita Begitu teman-teman Insya Allah Resesi akan datang Tidak akan menjadi Tantangan yang gede Kepada anda Tetapi menjadi peluang Yang sangat besar Kepada anda Kayak waktu Covid Ada yang bankrupsi Ada yang telah Meningkatkan jualan 300% Insya Allah Resesi tahun depan Bukan membawa Bankrupsi kepada kita Tetapi membawa Peningkatan jualan 300% Hai hai teman-teman Saksikan video selanjutnya Klik link disini dan disini Apa kalau mau nanya Tentang training Klik link dalam deskripsi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton